Smelter, STAL dan peluang bagi tambang nikel rakyat melalui kooperasi produksi Teknologi pengelolaan nikel yang disebut STAL atau Step Temperature Acid Leasing yang ditemukan oleh Widodo Sucipto menarik perhatian saya Teknologi ini menawarkan keuntungan dibanding teknologi HPAL atau High Pressure Acid Leasing yang umum digunakan smelter nikel sekala besar dan memerlukan tekanan tinggi dalam prosesnya Pertama, teknologi STAL mampu memproses biji nikel tanpa harus menggunakan tekanan tinggi, sehingga proses produksinya akan lebih efisien Kedua, dengan teknologi STAL, maka pengelolaan nikel tidak hanya bisa dilakukan dengan smelter yang memerlukan investasi yang sangat besar Dengan begini, pengusaha tambang nikel sekala produksi kecil pun bisa melakukan pengelolaan nikel Ketiga, teknologi STAL menawarkan solusi net zero waste alias produksi tanpa limbah Sisa produksi yang dihasilkan dapat diolah kembali dan dimanfaatkan untuk keperluan lain Misalnya, iron ore untuk industri baja atau watu bata untuk keperluan konstruksi Limbah nikel yang dihasilkan pun bisa diolah menjadi pupuk sehingga ramah lingkungan Dan ada berita gembira lebih lanjut PT Hidrotech Metal Indonesia atau HMI yang digawangi Widodo Sucipta Berencana membangun 10 lain smelter STAL di kawasan ekonomi khusus Palu, Sulawesi Tengah Tujuannya adalah untuk mengembangkan smelter STAL di daerah kaya nikel seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Sebagian besar penambang nikel di wilayah tersebut adalah penambang skala kecil hingga menengah Maka, Widodo mengusulkan para pemegang IUP yang berdekatan di wilayah yang sama untuk berkolaborasi membangun smelter STAL HMI bisa membangun 1 smelter STAL untuk 3 atau 4 pemegang IUP Saya memang bukan ahli soal pertambangan atau industri nikel Jadi menurut saya, semua kabar ini memang masih harus dicek ke akuratannya Tapi kalau memang semua hal ini akurat, maka ini jelas kabar yang baik Apalagi dalam beberapa tahun ke depan, baterai litium menjadi produk yang sangat diperlukan Ini mengingat bahwa kita butuh teknologi hijau secepatnya untuk menghentikan pemanasan global Dan metode produksi yang menjanjikan solusi net zero waste seperti STAL ini layak untuk terus dikembangkan Selain itu, dengan perkembangan terkini yang di bawah HMI, ada peluang baru di masa mendatang yang terbuka buat penambang-penambang rakyat Para penambang ini bisa membentuk sebuah kooperasi yang beranggotakan para penambang kecil Kooperasi ini nantinya akan menjadi perusahaan yang melakukan penyimpanan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran semua hasil tambang anggotanya Yang menjadi anggota perusahaan kooperasi ini tak mesti melulu perorangan, tapi bisa juga UMKM Untuk pengolahan perusahaan kooperasi ini nantinya juga bisa bekerja sama dengan perusahaan smelter style seperti HMI ini Syukur-syukur kalau HMI misalnya juga mau menyerap alias membeli hasil produk tambang rakyat ini Lantas, kooperasi penambang ini masuk kategori kooperasi apa? Kooperasi ini masuk dalam kategori kooperasi produksi atau kooperasi produsen Jadi, bentuk ini mirip prinsipnya dengan kooperasi tani, kooperasi peternak, atau kooperasi nelayan Karena kooperasi-kooperasi seperti ini memang dibentuk untuk menyerap, mengolah, dan memasarkan hasil produksi anggotanya Kooperasi penambang ini juga bekerja dengan prinsip serupa, walaupun memang bergerak dalam industri yang berbeda Selain itu, kooperasi produksi semacam ini juga bisa memberi manfaat tambahan bagi anggotanya Misalnya, dalam melakukan pembelian alat produksi, daripada harus beli sendiri-sendiri, anggota kooperasi bisa menggunakan kooperasinya Kooperasi jelas akan mampu membeli dalam skala lebih besar, sehingga bisa negosiasi harga biar dapat diskon Dan akan membantu anggota untuk menghemat biaya Ini juga bisa dilakukan saat membeli asuransi bagi anggota kooperasi Daripada tiap anggota beli asuransi masing-masing akan lebih hemat kalau kooperasi membeli asuransi sebagai grup Ini sama prinsipnya seperti saat suatu perusahaan beli asuransi grup untuk proteksi pekerja-pekerjanya Walaupun keras, namun aturan pelarangan ekspor nikel yang diprakarsai Jokowi punya sisi baik Ini memaksa mereka-mereka yang bergerak di industri tambang nikel untuk berpikir lebih jauh ke depan Mereka tak lagi menuluh cuma mampu berkutat pada produksi bahan mentah Mereka harus juga mampu mengolahnya menjadi barang jadi yang bernilai ekspor lebih tinggi Dan hal ini jelas akan membawa industri nikel Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah perdagangan dunia Kita tak lagi cuma jadi produsen bahan mentah yang diperas negara-negara maju sebagai pasar tempat mereka melempar barang jadi mereka Tapi kita juga akan bisa melempar hasil produksi barang jadi ke pasar dunia Semoga kita bisa mewujudkannya Perlahan tapi pasti langkah RI siap pensiunkan PLTU Batu Barang Indonesia mentargetkan menggunakan pembangkit listrik yang menggunakan energi bersih pada 2060 Dan tidak ada lagi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap baru pada periode 2021-2030 Target ini pun sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi yang mengharamkan usulan pembangunan PLTU baru Dan tercermin dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL tahun 2021-2030 Akan tetapi untuk rencana pembangunan PLTU yang sudah terlanjur memasuki tahap kepastian pendanaan Atau proses konstruksi masih tetap bisa dilanjutkan Setelah itu pembangunan pembangkit listrik akan difokuskan untuk energi baru terbarukan Pemerintah akan memperlakukan pensiun dini atau early retirement Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berkapasitas total 5,5 gigawatt PLTU yang bersumber dari Batu Barang itu nantinya akan digantikan dengan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan Menteri Keuangan Seni Mulyani Indrawati mengungkapkan peluang investasi untuk bertransisi ke energi terbarukan Indonesia akan membuka peluang investasi untuk melakukan early retirement dari pembangkit batu bara Yang kemudian bertransisi ke energi baru terbarukan Indonesia telah mengidentifikasi terdapat 5,5 gigawatt PLTU batu bara yang bisa masuk dalam proyek ini Sri Mulyani menyebut transisi itu membutuhkan dana hingga 25 sampai 30 miliar USD Atau setara 357 sampai 429 triliun rupiah selama 8 tahun ke depan Target ini disampaikan secara langsung di depan para pimpinan perusahaan global yang berpusat di Inggris Sri Mulyani mengklaim perusahaan-perusahaan tersebut ingin mendengar komitmen Indonesia dalam perubahan iklim Begitu juga halnya potensi Indonesia pada pengembangan kendaraan dan baterai listrik Serta pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektare Yang akan menggunakan sumber energi ramah lingkungan Sri Mulyani juga mengatakan para pimpinan perusahaan yang hadir sangat antusias dalam menanyakan dan mendukung instrumen pendanaan hijau yang dibentuk pemerintah Instrumen yang dimaksud adalah Green Bonds dan Planned Finance Di sisi lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan Energi fosil saat ini menjadi musuh bersama dunia Merespon hal ini pemerintah Indonesia menurutnya juga berencana akan mempensiunkan PLTU Batu Bara yang ada saat ini Dan menggantinya dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan Banyaknya negara meninggalkan proyek PLTU ini juga ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan dunia atau perbankan Yang tidak lagi mau mendanai pembangunan berbasis energi fosil Dengan pensiunnya PLTU maka pemerintah bakal membuka kesempatan bagi investor untuk berinvestasi di bidang EBT Investasi di sektor ini pun digadang-gadang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional Sampai dengan 2025 mendatang pemerintah memiliki target bauran EBT sebesar 23% Di sektor kelistrikan menurutnya ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengejar target tersebut Pertama mendahulukan pembangkit EBT yang paling murah sehingga tidak terlalu berpengaruh pada biaya pokok penyediaan Kedua mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya Ketiga, PLTU ke firing didorong dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan Tempat pembangkit listrik tenaga panas bumi dan pembangkit listrik tenaga air dievaluasi Agar target mulai beroperasi lebih realistis Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan PLN akan mulai menggantikan PLTU dan pembangkit listrik tenaga mesin gas Dengan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan Sebesar 1,1 gigawatt pada 2025 mendatang Dalam timeline 2025-2030 sudah haramkan PLTU baru Bahkan diharapkan di 2025 ada replacement PLTU dan PLTMG Dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan Terima kasih telah menonton!